Hai Assalamualaikum sahabat Syedul Asad pada kesempatan ini kita akan membahas tentang resor mewah untuk Sultan Arab Saudi yang bingung menghabiskan uangnya mari kita simak video berikut jangan lupa sukai komen berlangganan serta bagikan video ini agar enggak ketinggalan informasi selanjutnya penduduk Arab Saudi yang kaya raya bisa bermain-main di oasis buatan yang dibangun di atas bukit pasir berwarna salmon membelanjakan uang setelah penguncian pandemi selama setahun yang membuat mereka tak bisa menghabiskan uang di luar negeri virus Corona menggoyahkan rencana Arab Saudi untuk meningkatkan pariwisata dan hiburan sektor-sektor baru yang menjadi pusat strategi untuk menivertifikasi ekonomi yang tergantung pada minyak namun ada pasar baru yang menguntungkan dari kaum Sultan di Saudi yang terpaksa menghabiskan uang mereka di kampung halaman mereka geriet oasis restore kelas atas di tengah padang pasir dengan kolam berpohon palem restoran pop-up dan glamping berusaha memikat para orang kaya di Saudi yang dilarang berpergian ke luar negeri sejak dimulainya pandemi tempat peristirahatan yang luas yang disebut sebagai suaka musim dingin bintang 5 menandai upaya terbaru pemerintah untuk membalikkan tren yang sudah berlangsung puluhan tahun tentang pengeluaran miliaran dolar penduduknya di luar negeri setiap tahunnya air pohon palem pasir kata seorang pemandu Saudi mengantar para tamu yang tiba di retret di pinggiran Riyadh dengan armada mobil mewah dari Bentley hingga Maserati tempat ini memiliki segalanya diresmikan pada pertengahan Januari untuk musim tiga bulan oasis yang tiketnya mahal telah memicu kritik diantara mereka yang kurang mampu adalah yang pertama dari serangkaian penawaran wisata sejak pandemi oasis itu melayani HNW Saudi atau individu dengan kekayaan bersih tinggi menargetkan mereka yang tidak dapat mengunjungi Amerika Serikat atau Eropa untuk tamasha tahunan mereka kata seorang bangkir yang berbasis diriat kepada AFP larangan perjalanan selama beberapa dekade penduduk Arab Saudi dan negara-negara binyak teluk lainnya dipandang sebagai wisatawan dengan pengeluaran terbesar di Eropa bagian besar karena kurangnya pilihan hiburan di rumah pasar pariwisata luar negeri tahunan Arab Saudi diperkirakan akan melonjak menjadi lebih dari 43 miliar USD pada tahun 2025 menurut kelompok riset dan pasar yang berbasis di Dublin sekitar 18,7 miliar USD dihabiskan untuk pariwisata di luar negeri pada tahun 2019 menurut laporan bank sentral pemerintah berjuang melawan kontraksi ekonomi yang dipicu pandemi mencari bagian dari kue pendapatan itu Arab Saudi baru-baru ini mengumumkan akan memperpanjang larangan perjalanan ke luar negeri untuk penduduknya dari 31 Maret hingga 17 Mai pemerintah mengaitkan keputusan itu dengan penundaan kedatangan vaksin virus corona di kerajaan yang telah melaporkan lebih dari 383 ribu infeksi dan lebih dari 6.500 kematian tetapi langkah tersebut meningkatkan spekulasi publik bahwa larangan itu ditujukan untuk menopang ekonomi dengan meningkatkan pengeluaran domestik data resmi dalam beberapa bulan terakhir menunjukkan lonjakan dalam pariwisata domestik dan reservasi hotel tapi keuntungan itu mungkin berumur pendek sebuah survei pelanggan bulan ini oleh perusahaan pariwisata al-mosafir mengatakan lebih dari 80% orang Saudi berencana untuk berpergian ke luar negeri dalam waktu 6 bulan setelah pencabutan pembatasan perjalanan namun pengekspor minyak mentah teratas yang telah mengidentifikasi hiburan dan pariwisata sebagai musim utama reformasi ekonomi mendorong strategi jangka panjang bersamaan dengan festival musik dan acara olahraga ratusan bioskop direncanakan akan dibangun setelah larangan selama puluhan tahun dicabut pada tahun 2018 Arab Saudi juga membangun kota hiburan bergaya Walt Disney yang dikenal sebagai Itdia dan tujuan resor mewah di sepanjang laut merah keduanya bernilai ratusan miliar dolar perkembangan ini seharusnya mendorong lebih banyak pembelanjaan lokal kata laporan tahun 2019 oleh perusahaan konsultan global Mike Kensei an ini lebih dari 50% pengeluaran Saudi untuk rekreasi dan liburan berada di luar kerajaan dengan kategori seperti kemewahan mendekati 70% namun mahalnya harga menikmati hal-hal tersebut telah menimbulkan kebencian publik terutama setelah pajak pertambahan nilai yang naik 3 kali lipat tahun lalu sewa harian dari Glems Tenda di Oasis menelan biaya lebih dari Rp13.000 atau Rp3.500 USD kemewahan itu menghabiskan gaji saya hampir sebulan kata seorang pekerja media Saudi kepada AFP yang menolak disebutkan namanya lelucon di kantor saya adalah destinasi ini melayani sekelompok orang yang tidak akan menggunakan kertas toilet kecuali jika terbuat dari sutra asli ini menargetkan kalangan atas 1% teratas Adel Ar-Rajab Kepala Eksekutif Seven Experience salah satu perusahaan yang memantu menderikan Oasis Riyad mengakui bahwa bisnisnya tidak menargetkan semua orang Anda tidak mengharapkan seluruh kalangan untuk pergi ke hotel bintang 5 atau 6 katanya kepada AFP Pada 2019 Turki Al-Sheikh Kepala Otoritas Hiburan Umum Kerajaan mendapat kritik setelah dia menyarankan orang Saudi yang berjuang secara finansial dapat mengambil hutang kartu kredit untuk membayar kegiatan hiburan Pendekatan hanya untuk orang kaya ini bisa menjadi bumerang kata seorang pejabat barat yang berbasis diteluk kepada AFP Kerajaan yang harus menemukan keseimbangan antara harga dan memastikan partipasi Saudi yang lebih luas Demikian sekilas informasi tentang Resor mewah yang baru-baru ini dibangun di Arab Saudi yaitu Resor mewah untuk Sultan Terima kasih telah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton